Dibimpin oleh Gubernur NTB Sulky Trimansyah Senin pagi di salah satu hotel di Kota Mataram dilaksanakan rapat koordinasi pencegahan korupsi bersama dengan Wakil Ketua KPK Publik Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, Gubernur mengapresiasi pendampingan yang dilakukan oleh KPK RI dalam mengawal pembangunan di NTB. Senin siang bertempat di salah satu hotel di Kota Mataram dibimpin Gubernur NTB dan dihadiri oleh Wakil Gubernur NTB seluruh bupati dan wali kota di NTB serta Furgo Pimda NTB menghadiri rapat koordinasi pencegahan korupsi bersama dengan Wakil Ketua KPK RI Lili Pintawuli Sirgar. Dalam kesempatan tersebut, Lili mengungkapkan bahwa kunjungan KPK di NTB guna melakukan pencegahan koordinasi dan supervisi yang intens yang disebutnya sebagai langkah KPK untuk mendorong semua daerah dapat mencegah terjadinya tindakan pidana korupsi. Kita sama hari ini adalah soal bagaimana melakukan pencegahan dan pencegahan dengan kesempatan pendidikan dan pencegahan. Tadi Iwaida sudah menunjukkan juga menarik data bahwa seluruh Kabupaten PONMA di bawah Pak Rubenur dan Iwaida belum membuat sebuah regulasi pun berkait kegiatan inosiasi tersebut. Jadi kami sarankan sebaiknya segera karena sudah akan dipatau dan akan dibantu oleh teman-teman dari luar biasa, perang serta masyarakat dan penyidikan tentu akan membantu pemerintah Provinsi STB. Sementara itu ditemui di tempat yang sama, Gubernur Inti Bizur Gifli Mansyah menyampaikan rasa terima kasihnya atas pendampingan dari KPK RI, sehingga disebutnya hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi dapat dicegah semaksimal mungkin. Pemerintah Tengah Barat, kami mengucapkan terima kasih pada pimpinan Komunik 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 Rantasan Korupsi yang sudah hadir di NDB ini. Terserang seperti yang saya sampaikan tadi pagi, kami di NDB ini merasa sangat dibantu karena didampingi sehingga kalau ada hal-hal KPK proaktif memberikan kami saran sehingga berbagai pencegahan bisa dilakukan setidik pidana. Kedepan, Gubernur Inti Bizur berharap pendampingan tersebut dapat terus dilakukan dalam mengawal dan mensukseskan pembangunan di Inti B. Lalu Anjani, Lombok TV, Mataram.